Banyak orang di dunia ini bertanya-tanya, kemanakah seseorang setelah ia meninggal dunia nanti? Mungkin dari sekian banyak yang bertanya, kita adalah salah satunya. Semua adalah sebuah misteri. Hari ini gereja memperingati hari arwah semua orang beriman. Hari yang dikhususkan untuk mengingat dan mengenang setiap jiwa yang telah meninggalkan dunia ini dan beranjak menuju perjalanan ke sebuah keabadian. Kereja mempersembahkan ekaristi demi keselamatan umat beriman dengan sebuah keyakinan bahwa doa-doa kita akan menjadi pelita yang membantu menerangi jiwa-jiwa yang masih dalam perjalanan menuju rumah abadi. Doa bagi para arwah seumpama sebuah alat komunikasi yang menjembatani kehidupan kita dengan keberadaan mereka yang diseberang. Kematian memang memisahkan jarak, namun kita memiliki doa sebagai penghubung meski dengan cara seumpama relasi virtual. Ketika kita mendoakan para jiwa, kita sedang menjaga persatuan dengan mereka dan dengan para kudus di surga. Dalam iman kita percaya, Yesus datang bukan untuk menunjukkan kemahakuasaan ala semata atas maut. Lebih dari itu, ia datang untuk mendobrak pintu yang dikuasai dosa, untuk meniti jalan penghubung kita dengan Bapak. Dengan salib yang dihina oleh dunia, Yesus membuka jalan bagi para jiwa menuju pada asal mulanya. Yesus tidak mau kita hilang binasa. Yesus sekali-kali tidak akan membuang kita. Sebaliknya ia mau kita memperoleh hidup kekal, mengecap kasih keselamatan, dan kalah kita dibangkitkan pada akhir jaman. Kita pun diajak untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah ini. Bagaimana caranya? Mengikuti undangan untuk memperjuangkan keselamatan kita, sembari mendoakan keselamatan jiwa mereka. Marilah di hari ini kita mengirimkan rindu, maaf, salam, dan doa-doa kita. Semoga setiap jiwa menemukan tempatnya yang layak dan bahagia. Semoga setiap jiwa diberi ketenangan, kerelaan, dan keikhlasan, serta ganjaran pengampunan. Sehingga kelak, kita boleh mengalami perjumpaan kembali, persatuan yang indah, dan kebersamaan yang takkan dipisahkan di keabadian. Amin.